Pembersa melaksanakan sholat fardu di dekat Kaabah adalah keutamaan dalam peribadah di Tanah Suci. Dan berikut pengalaman jemaah haji yang menjalankan sholat subuh dari Masjidil Haram. Melaksanakan sholat fardu langsung di Masjidil Haram, Mekah adalah dambaan setiap muslim. Begitu juga yang didambakan pasangan jemaah haji Ali Mursal dan istrinya Kusneti. Orang tua dengan dua anak satu cucu ini adalah jemaah haji khusus Multazam Utama. Dua jam sebelum sholat subuh, mereka bergegas menuju pintu 8-9 Masjidil Haram, pintu yang terdekat dengan hotel mereka menginap. Beruntung pintu masuk masih terbuka. Dan bila datang lebih awal, bisa jadi masih bisa sholat dengan lebih nyaman. Ali Mursal, calon haji dari Jakarta ini melebur dengan jamah lain yang berasal dari berbagai negara. Meski berbeda-beda, mereka berserah diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sinilah badan, pikiran, dan hati ditambaskan. Doa dipanjatkan, dan maaf dimohonkan lewat zikir dan sholat. Harapan saya bersama istri, mongga-mongga dalam usjah tua saya ini, senantiasa bukan hanya berkelangan di dunia, tapi juga kekal sampai keakhiran. Itulah yang kita banjatkan, menanjatkan doa di Masjid Haram ini. Karena setiap doa kita akan senantiasa dijiabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kepada anak-anak doa telah kami sampaikan. Mudah-mudahan juga semua dipanggil ke sini untuk melaksanakan haji dan berhenti. Ketika sholat usai, jamaah harus mengingat kembali pintu masuk awal agar tidak tersesat. Air zam-zam tersaji bagi para jamaah. Rasa dahagah hilang, tepat saat matahari terbit di Baitullah. Bagi Ali Mursal, momen seperti inilah yang akan selalu dirindukannya saat pulang ke tanah air. Dari Mekah, Arab Saudi, Erwin Setiawan, Muhammad Isnaini, Metro TV.